Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya ada yang meminta ini tetangga saya pemain RC yang mempunyai baterai ini untuk mencarger dengan power supply pada umumnya yang sering saya coba kemarin-kemarin menggunakan ini Oke akan saya jelaskan dahulu masih banyak yang belum memahaminya ini rangkaian kenapa seperti ini jadi rangkaian dalamnya sebetulnya tidak ada saya gambar saja misalkan ini baterai bila 2s 7,4 volt artinya baterai di seri dua buah seperti ini ini negatif B negatif B plus kemudian jadi ini B plus ini B negatif yang hitam dan yang tiga ini sebetulnya ini merah hitam dan tengah kalau kalian mencoba-coba jangan sampai terbalik jadi di sini digabung di sini ada pin 3 nih saya gambar saja pin 3 Oke seperti ini kemudian untuk mencari ini menggunakan power supply kita butuh BMS bisa BMS apa saja yang penting di atas 2s bila 2s Jadi kalian bisa menggunakan BMS yang misalkan 7s atau seperti ini 3s tapi agar lebih mudahnya kita menggunakan BMS 2s yang sudah saya siapkan ini sebelumnya ini BMS 2s persis sama 20 ampere bedanya hanya ini standar atau no balance dan ini balance untuk contoh ini kalian harus menggunakan balance Kenapa karena dengan menggunakan balance kita tahu karena ini 2s ada dua baterai kita jadi tahu bahwa bila terjadi kerusakan pada salah satu baterai dengan menggunakan BMS balance ini kita tahu bagaimana caranya nanti sambil praktek jadi ini yang jelas tidak ada BMS nya lalu kenapa dibuat seperti ini jadi antara baterai langsung outputnya ini karena baterai-baterai seperti ini digunakan untuk arus besar jadi saya contohkan saja misalkan disini 25C 1900 jadi maksudnya ini 1900 mili ah 25 C ini maksudnya besar arus maksimum yang dapat disuplai kita tidak usah melihat lamanya jadi besarnya arus maksimum jadi out saja dengan spesifikasi ini ini tinggal kalian kali saja 1900 dikali 25 saya cari kokulator dahulu oke ini didapat 47500 mili ampere artinya baterai ini dengan spesifikasi 1925 C pada saat shot misalkan kita shot dapat mengeluarkan arus maksimum sekitar 47,5 ampere jadi cukup besar sekali makanya ujungnya ujungnya besar seperti ini jadi alasannya kenapa tidak ada BMS nya jadi bila dipasang BMS bila output menggunakan BMS tentunya ada arus maksimum BMS contoh disini 20 ampere karena itu disini tidak dipasang BMS agar bisa mensupply beban maksimum seperti ini 47,5 ampere paham ya Bro kenapa ini kabelnya lebih besar dan pengertian C bila kalian menggunakan beban sampai anggap saja jadi misal bebannya nggak usah maksimum ini kita anggap short jadi misal beban arusnya 20 ampere misal kita mempunyai beban 20 ampere dengan baterai kapasitas ini berapa tahan lamanya jadi lamanya gampang sekali kalian hitung tinggal kalian bagi saja jadi lama penggunaan 1900 milih ah dibagi kita jadikan milih 20.000 milih ampere ini lebih coret Oke didapat 0,0 95 ini jam 0,095 jam ini berapa menit kita kali 60 hanya sekitar 5,7 menit benarkah ini saya itu sebentar saya cek dahulu dia bisa mengalir 1900 milih ah artinya sekitar 2 ampere per jam Hai jadi kalau 20 ampere per jam sejam dibagi 10 6 menit benar Hai jadi bila menggunakan baterai seperti ini artinya full mempunyai beban 20 ampere maka lamanya sampai habis sekitar 5,7 menit paham ya Bro Oke sekarang akan saya pasang yang jadi yang saya menggunakan charger balance ingat balance tujuannya agar kita mengetahui bila salah satu baterai rusak nanti akan saya praktekkan jadi disini tulisannya kalau tidak salah 4,2 jadi kalian pilih pasang di 4,2 kemudian ini tulisannya 0 kemudian yang ini tulisannya 8,4 jangan sampai salah dan ini sudah saya siapkan ini jadi memang kita membutuhkan jack ini agar tidak bahaya Oke saya pasang dahulu Oke jangan sampai salah negatif positifnya yang hitam ini B minus ini B plus dan ini yang kuning yang tengah di 4,2 ini yang 4,2 yang pin tengah Oke untuk input outputnya kalian harus menggunakan kabel yang besar seperti ini ini sebetulnya juga kurang besar tapi ini hanya digunakan untuk mencharger jadi tidak apa-apa sudah dan kalian harus recek dan recek jadi jangan langsung kalian pasang karena baterai ini besar sekali seperti ini sebelum kita pasang terutama positif negatifnya Apakah sudah yakin benar ini positif negatif benar kemudian ini juga kita cek Oke saya langsung ukur saja sambil mencoba ingat Bro kalian harus recek dan recek karena baterai ini arusnya besar sekali pengukur DC saya pasang ya benar 7,4 kemudian akan saya charger menggunakan ini Oke ini keunggulannya Bila menggunakan charger seperti ini kita bebas mengatur besar arus tapi menurut spesifikasi ini maksimum di lima ampere caranya kita menentukan tegangan saya pasang dahulu sudah nyala ini tadi tegangan 7,4 kita set saja saya set arusnya saya kecilkan dahulu kemudian kita cek yang pasti bila kalian mencari seperti ini kalian akan memahami cara kerja mencari karena ini 7,4 kita naikkan saja di tegangan sekitar 7,4 jadi menurut spesifikasi modul ini bisa sampai 9 volt tapi data sheet 10 volt jadi amannya maksimum tegangan dengan 9 volt saya coba dahulu di bawah 7,4 7,3 dan ingat Bro ini jangan sampai salah lagi ini negatif kemudian arusnya kecil saya set saya coba sepertinya bisa ini yang kalian perhatikan dan sering kali saya saya katakan kemudian besar arus coba saya naikkan ya memang karena dibuat masih di 7,4 dan kalian perhatikan bahwa besar arus tergantung perbandingan tegangan input dan baterai tegangan baterai saya coba sudah naikkan perlahan kalian lihat harusnya sudah saya naikkan ini agar kalian lebih memahami kalian lihat sudah arus sudah naik sekarang yang akan kita inginkan misalkan ini misalkan kita ingin mencharger mulai dari kosong sampai full besar arus 3 ampere jadi caranya kalian perbesar saja tegangan ingat maksimum sekitar 8 volt jadi saya set 8 volt perhatikan besar arus kita lepas dahulu agar terlihat lihat sudah tegangan hampir 10 volt jadi maksimum 9 volt jadi saya buat 9 volt seperti ini Oke seperti ini 9 volt jangan lebih saya kurangin Oke saya pasang lagi jadi ini jadi dengan setan seperti ini baterai baterai ini akan di charger sebesar 1,1 ampere mulai dari kosong sampai penuh ini keunggulan bila kita membuat sendiri bila kita ingin mencharger sampai 2 ampere kalian naikkan saja CC nya saya coba naikkan sampai 2 ampere seperti ini Oh ya sebelumnya saya lupa ini saya matikan dahulu sebelumnya sebelum kalian charger tujuannya balance ini jadi kita bisa mengetahui bahwa baterai ini ada yang rusak atau tidak caranya pada saat belum kalian apa-apakan BMS sudah kalian pasang seperti ini kalian pegang saja airnya kalian diamkan kalau airnya ada yang panas artinya belum balance kalau kalian diamkan selama kira-kira 1 jam 2 jam airnya masih ada yang panas tandanya salah satu baterai ada yang rusak pahami bro atau dua-duanya jadi ini kalian pegang fungsinya untuk mengetahui baterai rusak itu air yang besar ini pahami bro manfaat dari menggunakan modul balance kemudian setelah kita cek keadaan baterai kalian set tegangan di maksimum saja 9 tujuannya modul ini karena bisa mengatur besar arus CC nya jadi kita kecilkan saja saya ulang saja jadi kalian set tegangan sekitar 9 jangan lebih karena spesifikasi ini 9 volt kemudian ini saya charger kalian perhatikan urutan mencharger lihat drop karena ini paling kecil kemudian kita naikkan di sini keuntungannya kita mencharger menggunakan modul seperti ini kita ingin arus charger berapa artinya mulai dari kosong sampai full besar arus stabil misalkan kita ingin set di kalian naikkan saja CC nya misalkan seperti ini jadi dengan cara ini kita bisa mencharger baterai ini dengan besar arus 1,2 mulai dari kosong sampai full ingat bro sampai full kemudian ini kalau nggak salah spesifikasinya 5 ampere set saja di separuhnya saja di 2,5 ampere jadi saya naikkan lagi CC nya di 2,5 ampere seperti ini jadi ini akan di charger dengan arus 2,5 ampere mulai dari kosong sampai full kalau bila melihat kapasitas ini ini seriksa 2 ampere selama 1 jam jadi kira-kira paling lama 40 menit ini sudah penuh oke saya diamkan dahulu oke bro ini sudah cut off ditunjukkan besar arus 0 dan ini tidak ada hangat sama sekali baterai yang bagus oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati